Pendekar sejati jilid 35. Dan beberapa tamu lain yang kau katakan tadi itu siapa tanya si Yohong? Selagi pemuda itu hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara mengerang cukiu bok seperti terluka. Ah, entah bagaimana keadaan pertempuran di atas sana, marilah kita melihatnya, kata pemuda itu. Tapi belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong dari atas sudah melayang jatuh satu orang, siapa lagi kalau bukan cukiu bok? Jatuhnya cukiu bok ke bawah tebing itu adalah karena getaran tenaga pukulan Tio Taitian, kebetulan sekali arahnya tepat di atas kepala bong Sehoa. Lue kang cukiu bok sangat hebat, meski terluka oleh getaran pukulan lawan, tapi tenaga dalamnya belum terganggu. Sebenarnya kalau sampai jatuh terbanting, sukar juga baginya untuk menyelamatkan diri. Kini tiba-tiba dilihatnya bong Sehoa berdiri di bawah, ia menjadi girang, sekuatnya ia berjumpalitan di udara, dengan kepala di bawah dan kaki di atas, kedua tangan terus mencengkeram ke arah bong Sehoa. Segera terdengarlah suara belang yang keras, kiranya si pemuda tadi telah melompat maju menghadang di depan bong Sehoa dan tepat masih keburu menyambut terkaman cukiu bok itu. Begitu tangan beradu tangan, kontan cukiu bok meluncur lewat ke samping bong Sehoa sehingga cengkeramannya kepada nona miau itu pun luput. Sedangkan si pemuda tadi juga jatuh terduduk dengan berat. Cepat bong Sehoa menariknya bangun dan berkata, Terima kasih to aku, kembali engkau telah menyelamatkan jiwaku. Bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa, jawab pemuda itu. Cuma iblis tua itu tentunya. Tidak jadi mampus terbanting? Memang waktu itu daya jatuhnya cukiu bok mendadak menjadi lambat karena adu tangan dengan si pemuda tadi. Waktu mereka melongok ke bawah sana, kelihatan cukiu bok sempat berjumpalitan lagi di atas udara untuk kemudian baru tancapkan kakinya di atas tanah. Habis itu dalam sekejap saja ia lantas menghilang dari pandangan. Sayang, aku menjadi telah menolongnya malah ujar pemuda tadi dengan gegetun. Bong Sehoa merasa bingung, ia bertanya, Engkau telah menyelamatkan jiwaku, mengapa kau bilang telah menolongnya malah? Tapi gerak seranganmu tadi juga hebat sekali, engkau telah mematahkan tenaga pukulan iblis itu, meski iblis itu tidak jadi mampus, tapi syukur engkau sendiri tidak terluka, ujar Kok Siau Hong. Kiranya tadi tenaga terkaman cukiu bok sungguh dasyat luar biasa, meski tenaga pemuda itu maha kuat, kalau mesti mengadu tenaga secara keras lawan keras sukar juga baginya untuk menahan daya tuburkan lawan dari atas itu, sebab itulah dia telah menggunakan gerakan setengah mengelak, tenaga terkaman cukiu bok ditolak ke samping sehingga karena itu tubuh cukiu bok juga kena ditolak pula ke samping. Karena halangan itulah maka daya jatuh cukiu bok itu sedikit tertahan dan meluncurnya ke bawah juga menjadi agak lambat dan dapatlah menancapkan kakinya dengan aman di tanah. Setelah mendengar urayan Kok Siau Hong itu barulah Bong Seho atau duduknya perkara, katanya, To'ako, asal saja engkau tidak terluka kita pun harus merasa bersyukur. Biarlah iblis tua itu kabur. Kok To'ako, gerak serangan ku tadi justru adalah ajaran ayah mertuamu, kata pemuda itu dengan tertawa. Tengah mereka bicara, terlihat Tio Taitian berjalan turun, katanya dengan tertawa, sayang, sayang. Satu hiolo arak terbuang percuma dan iblis tua itu tetap tidak terbanting mampus. Maaf, suhu, gara-gara murid yang tidak becus ini sehingga iblis tua itu sempat kabur, kata si pemuda. Bukan salahmu, aku justru hendak memuji gerak jurusmu tadi, ujar Tio Taitian dengan tertawa. Kalau ada yang salah, maka aku sendirilah yang harus disalahkan. Soalnya sudah lama pengemis tua tidak pernah bertemu lawan tangguh, tanganku menjadi gatal dan ingin main-main lebih lama dengan dia sehingga tidak lantas menggunakan serangan maut, akhirnya musuh sempat melarikan diri. Losian Singh, cuan tua, ayahku juga gemar minum arak, Kalau saja engkau sudi mampir ke rumahku, biar ayahku mengiringi engkau minum arak sepuasnya, kata orang, arak di rumah kami sungguh enak rasanya, kata Bong Sehoa. Apakah karena muridku inilah maka kau mengundang aku minum arak, kata Tio Taitian dengan tertawa. Bagus sekali, boleh juga kita lantas pergi ke sana sekarang. Hanya ku kuatir kalian orang muda ini tidak suka dikawani oleh pengemis tua macam diriku ini. Bong Sehoa masih hijau dan kekanak-kanakan, ia tidak merasakan nada si pengemis tua itu mengandung arti tertentu, setelah merenung sejenak ia lantas berkata pula, Jika berangkat bersama engkau, tentu aku tidak kuatir akan diganggu iblis tua tadi dan juga tidak takut ditangkap kembali oleh guruku. Hanya aku sudah berjanji kepada Kok To Ako membawanya pergi mencari ayah mertuanya. Bukankah mertuanya tinggal bersama kalian? Tidakkah lebih baik kita pergi ke tempat tinggalmu dahulu, setelah Kok To Ako bertemu dengan mertuanya kemudian kita pergi ke rumahku untuk minum arak? Semula Kok Siau Hang mengira Tio Taitian hanya bergurau saja, tapi kemudian melihat pengemis tua itu bersikap sungguh-sungguh, hatinya tergerak, segera ia pun bertanya, Paman Tio, apakah kalian memang ada urusan dan perlu menemui Bong Tu Chu, Ayah Sehoa? Terkaanmu memang tepat, jawab Tio Taitian dengan tertawa. Soalnya ada satu komplotan orang jahat telah memasuki daerah Mio dan mungkin akan mengacau, maka aku perlu memberi kabar kepada Bong Tu Chu. Kini bertemu dulu dengan Nona Bong, tentu akan lebih baik bila dia membawa kita ke sana. Jika begitu bolahlah kalian langsung berangkat ke sana saja, silakan Paman Tio memberitahukan letak tempat tinggal kalian, biar aku sendiri ke sana mencari mertuaku, kata Kok Siau Hang. Kukira tidak perlu tergesa-gesa, kita masih bisa mengobrol lagi, ujar Tio Taitian. Ya, ku ingin tanya sesuatu pula kepada Paman Tio, kabarnya ada beberapa orang tamu berada di tempatmu, siapakah mereka tanya Siau Hang. Tentunya muridku yang memberitahukan kau ujar Tio Taitian. Kukira kau pun kenal mereka, yaitu Cio Kleng dan keluarga Ciau, terdiri dari Ciau Goan Hoa, Ciau Siang Hoa dan bakal istrinya N.Y.O. Kiat BWS serta Ciau Siang Yeau. Sungguh kebetulan sekali, aku justru baru datang dari rumah mereka dan tidak bertemu, kalau begitu aku akan dapat bertemu pula dengan mereka di sana, kata Kok Siau Hang. Tapi Ciau Goan Chong dan anak perempuannya sudah berangkat pergi, kau hanya dapat bertemu dengan Ciau Kleng bersama Siang Hoa dan tunangannya, kata Taitian. Kabarnya pindahnya Ciau Goan Hoa itu adalah untuk menghindari pencarian Sin Capsikoh, dari Tio Taitian diketahui Sin Capsikoh sudah terkurung di Ohang Tu, namun tentang kaburnya lagi dari pulau itu belum diketahuinya, sebab itu setelah berkumpul beberapa hari dengan Tio Taitian dan Hon Taiwi, kemudian ia pun berangkat pergi bersama anak perempuannya. Ciau Siang Hoa adalah anak kandung Ciau Kleng dan kini telah bersua kembali, maka Ciau Goan Hoa lantas mengembalikan anak itu kepada ayahnya. Cuma saja Ciau Siang Hoa masih tetap memakai Si Ciau sebagai tanda balas budi kepada ayah angkat yang membesarkannya itu. Begitulah kok Siang Hoa merasa gembira, katanya, tak terduga setiba di sini dapat berkumpul dengan kawan-kawan lama. Bagaimana keadaan ayah mertuaku, apakah kesehatannya sudah pulih kembali? Berkat doamu, kini dia sudah sehat kembali, tutur Tio Taitian. Dia juga sedang menanti kedatanganmu. Dan kira bagaimana kau bisa bertemu dengan nona bong ini? Dia adalah murid Sin Capsikoh, aku kepergok mereka di rumah keluarga Ciau, tutur Siow Hong. Kini nona bong sudah tahu gurunya itu adalah orang jahat, maka bertekad akan mengkhianati gurunya itu. Lalu ia menceritakan seperlunya apa yang dialaminya tempoh hari. Kesehatan mertuamu sudah pulih, ada Cio Kleng pula di sana, Kalau iblis perempuan itu berani mencari kemari, pasti tidak akan tahu rasa nanti, ujar Tio Taitian dengan tertawa. Yang ku kuatirkan adalah tipu muslihat musuh atau serangan secara menggelap, kata Siow Hong. Memang betul juga, iblis perempuan itu memang sangat keji, maka kita harus waspada. Pada, sampai di sini tiba-tiba Tio Taitian melihat sikap Kok Siow Hong rada bimbang, segera ia bertanya pula, Apa yang kau kuatirkan? Jika ada sesuatu yang hendak kau tanyakan padaku boleh silakan bicara saja. Pweng sudah datang ke sini belum tanya Siow Hong? Sejak tadi Tio Taitian tidak menyinggung Hon Pweng meski katanya kedatangan beberapa tamu, maka ia menjadi kuatir. Benar juga, segera Tio Taitian menjawab, apakah Pweng juga datang ke sini? Tapi mengapa belum nampak tiba? Dia berangkat lebih dulu, seharusnya dia sudah di sini, ujar Siow Hong. Tio Taitian coba menghiburnya, perjalanan cukup jauh, mungkin dia tertunda oleh sesuatu urusan dalam perjalanan. Tadi engkau mengatakan ada sekomplotan orang jahat telah memasuki daerah Miao sini, siapakah mereka itu tanya Siow Hong? Belum jelas, jawab Taitian. Cuma kemarin seorang Miao telah memberitahukan padaku bahwa ketika memetik daun obat di pegunungan dia melihat tiga orang Hon yang tidak dikenal, satu di antaranya berkepala besar dan berperawakan tinggi seperti raksasa. Orang tinggi besar sebagaimana dikatakannya itu jarang ada di dunia Kang Hong kecuali satu orang yang ku ketahui. Apakah laki-laki raksasa pembantu Kiao Si Kiyang yang bernama Cheong Bupa itu tanya Siow Hong? Benar, aku menyangsikan dia adanya, jawab Taitian. Cuma menurut berita yang ku dengar, katanya Kiao Si Kiyang sudah berkomplot dengan Cheong Bupa bisa datang kes ini? Cheong Bupa bisa datang kesini? Cheong Bupa telah mengalami kekalahan besar di daerah Kang Lem, kawanan bajak pimpinan Kiao Si Kiyang juga mengalami nasib yang sama dan hampir terbasmi seluruh anak buahnya, tutur Siow Hong. Wah, jangan-jangan ketiga orang yang dikatakan itu adalah Su Tianti, Kiao Si Kiyang dan Cheong Bupa. Semoga PWN tidak kepergok oleh mereka di tengah jalan. Tapi kawan Miao yang melihat mereka bertiga tidak nampak ada orang perempuan di antara mereka, kata Taitian. Paling penting sekarang kita harus waspada, aku sudah minta Bong Tong Chu agar berjaga-jaga segala kemungkinan, terutama penyerbuan pasukan kerajaan. Hanya setelah kini kita mengetahui kawanan Su Tianti kita menjadi tidak perlu khawatir lagi. Tapi rombongan Su Tianti ini terlebih sukar dihadapi daripada pasukan kerajaan, ujar Siow Hong. Kalau sampai begundal mereka juga berturut-turut memasuki wilayah Miao, bukan mustahil akan menimbulkan kekacauan besar di sini. Benar, makanya aku akan memberitahukan lebih dulu kepada Tong Chu seperti rencanaku semula, kata Taitian. Nah, kau pun harus lekas menemui mertuamu, apa ada yang hendak kau bicarakan pula? Harap Paman Tio memberitahukan letak tempatmu saja, jawab Siow Hong. Tio Taitian lantas melukiskan letak tempatnya. Mereka asyik bicara dan ternyata melupakan Bong Sehoa dan si pemuda tadi. Kini baru mereka melihat kedua muda-mudi itu pun sedang bicara dan si pemuda sedang corat-coret di atas tanah entah sedang menulis apa. Rupanya Bong Sehoa merasa kesal karena perhatian Kok Siow Hong tercurah kepada Hong Pweeng, maka dengan rasa pedih ia berusaha mengalihkan pikirannya. Pemuda itu tampaknya menaruh hati terhadap Sehoa, bicara punya bicara. Akhirnya mereka pun bergaul akrab dan saling bertanya nama masing-masing. Kiranya pemuda itu mengambil Si seperti gurunya, yaitu Tio dan diberi nama Chiok Gi. Waktu itu ia sedang corat-coret di atas tanah menuliskan namanya. Begitulah Tio Taitian tersenyum melihat pergaulan muda-mudi itu, katanya dengan tersenyum, tampaknya mereka berdua sangat cocok satu sama lain. Siow Hong, apakah kau marah ku rebut petunjuk jalanmu itu? Petah yang kau lukiskan padaku ini jauh lebih berguna daripada petunjuk jalan, jawab Siow Hong. Kalau nona Bong berada bersamamu, tentu aku pun tidak perlu menghuatirkan keselamatannya lagi. Oh, kau menghuatirkan keselamatannya, kenapa tanya Taitian? Nona Bong telah menolong aku, ku kuatir kalau iblis perempuan Shishin itu mengejar kemari, aku sendiri tidak mampu melindungi dia, kan bisa membuat susah padanya tutur Siow Hong. Jika begitu biarku bawa serta nona Bong, selain berfauda baginya juga dapat melenyapkan kesukaranmu, ujar Tio Taitian dengan tersenyum penuh arti. Wajah Siow Hong menjadi merah, tapi di dalam hati ia sangat berterima kasih kepada pengemis tua itu. Meski Tio Taitian itu suka berkelakar dan tampaknya seperti setengah sinting, tapi sebenarnya dia seorang yang berpengalaman dan bijaksana. Bahwa kok Siow Hong akan menemui ayah mertuanya, kalau dia membawa serta seorang gadis Miao, andaikan Hong Taiwi tidak berkata apa-apa, sedikitnya kok Siow Hong akan merasa risih. Sebab itulah Tio Taitian sengaja mencari alasan untuk membawa serta Bong Sehoa dalam rombongannya. Waktu itu Bong Sehoa sedang memperhatikan pemuda itu menuliskan nama sendiri di atas tanah, ketika mendengar suara bicara Tio Taitian dan Kok Siow Hong, ia menoleh dan bertanya ada apa menyinggung namanya. Dengan tertawa Tio Taitian menjawab, Ah, ku bilang sekarang kau tentu sudah kenal nama muridku ini dan selanjutnya dapatlah memanggil namanya saja. Nah, marilah kita berangkat. Tunggu sebentar tiba-tiba Sehoa berkata sambil mengeluarkan sebuah dompet kain bersulam burung merak dan disodorkan kepada Kok Siow Hong, katanya pula, dompet bersulam ini adalah tanda pengenalku, setiap orang Miao tentu mengenalnya, bawalah ini, kalau ada kesukaran boleh memperlihatkan barang ini. Siow Hong terima dompet bersulam itu, dalam hati dia berdoa bagi gadis Miao itu, murid Paman Tio ini sangat setimpal dengan dia, semoga mereka dapat terikat jodoh dengan baik, maka ia lantas mengucapkan terima kasih kepada Bong Sehoa, lalu mohon diri dan berangkat pergi. Tempat tinggal Hong Taiwi adalah rimba lebat yang jarang didatangi manusia, seharian Kok Siow Hong dalam perjalanan dan tiada bertemu dengan seorang pun. Untung dia dapat mengingat baik-baik peta yang dilukiskan Tio Taitian sehingga tidak sampai sesat jalan. Besoknya makin jauh dia menyusuri pegunungan yang rimbun itu, di mana-mana hanya semak belukar melulu yang lebat dan tinggi melebih orang. Pengah Kok Siow Hong berjalan, tiba-tiba terdengar di belakangnya ada suara tongkat mengetuk tanah, cepat ia berjongkok dan bersembunyi di dalam semak kerumput, waktu ia mengintai ke sana, ia menjadi terkejut. Ternyata yang datang bukan lain daripada Sin Capsikoh yang ditakutinya itu. Agaknya Sin Capsikoh juga merasa ada orang berjalan di depannya, tapi dia cuma mendengar suara tindakan Siow Hong saja dan tidak melihat orangnya. Tapi ia tidak kurang akal, sambil menjengek ia terus memburu ke depan dengan cepat, katanya, Hektometer, apa kalian tidak berani menemuri aku? Hektometer, kalau tidak lekas keluar, biar ku bakar semak kerumput ini, lihat saja apa kalian mau keluar atau tidak. Siow Hong menjadi ragu-ragu, sambil menahan napasia pikir, tunggu saja sebentar, kalau iblis perempuan itu benar-benar menyalakan api, barulah terpaksa aku memperlihatkan diriku. Tempat sembunyi Kok Siow Hong itu seluas beberapa li seluruhnya adalah rumput alang-alang yang tinggi melebihi manusia, kalau benar Sin Capsikoh menyalakan api, maka dalam waktu singkat saja api pasti akan menjalar, betapapun tinggi ginkang Sin Capsikoh sendiri juga sukar lolos dari lautan api. Sin Capsikoh menggunakan tongkatnya untuk menyabet dan mencungkit semak-semak itu sambil berjalan kian kemari, tapi tiada seorang pun ditemukan, sebaliknya dua ekor ular meloncat keluar terkejut dan Sin Capsikoh hampir saja terpagut. Ia menjadi gusar dan membunuh mati ular itu. Dengan mendongkol, ia lantas mengetik batu api dan membentak, Awas, aku akan menghitung sampai sepuluh, jika kalian tetap tidak keluar, biarku bakar mampus kalian. Satu, dua, tiga, empat. Sudah tentu tindakannya ini pun hanya gertakan saja, ketika dia menghitung sampai tujuh, mendada angin meniup, ia pun khawatir benar. Benar membakar rumput alang-alang dan itu berarti dirinya sendiri pun akan terancam terbakar, maka cepat ia memadamkan apinya. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara orang membentak, perempuan iblis dari mana itu, berani menapi di pegunungan sini suaranya melengking laksana benturan benda logam dan terasa sangat menusuk telinga. Waktu sincapsikoh menoleh, dilihatnya seorang lelaki setengah umur dengan muka pucat kurus dan berpakaian rombeng sedang berjalan keluar dari hutan sana dengan sebelah tangan membawa sebuah ember. Dapat dibedakan orang ini adalah bangsa hon. Jalannya sangat cepat, tapi air di dalam beri yang dibawanya sedikit pun tidak terciperat keluar. Hati sincapsikoh terkesiap, ia tidak tahu orang macam apakah, mengapa berada di daerah miau ini. Tapi ia pun tidak gentar, ia hanya mendengus saja dan tidak menjawab, segera ia melayang maju ke sana. Melihat kepandayan ginkang capsikoh yang hebat itu, mau tak mau orang itu pun terkejut. Dalam pada itu kedua orang sudah berhadapan. Siapa kau? Berani kau memaki aku mentak capsikoh segera sesudah berhadapan. Dan kau sendiri siapa? Kau berani kasar padaku balas orang itu. Sebenarnya kau harus kebunuh, tapi mengingat kau tidak tahu apa-apa. Biarlah kuampuni jiwamu, jengek capsikoh. Namun kau harus menjawab pertanyaanku secara jujur, kalau tidak, kau tetap akan kumampuskan. Ha, ha, ha. Orang itu bergelak tertawa seperti mendengar sesuatu. Yang sangat lucu. Kurang ajar. Apa yang kau tertawakan dan peracap si koh? Orang itu masih tertawa terpingkal-pingkal, sambil mengurut perutnya, jawabnya kemudian, Ha, ha, selama hidupku tak terhitung orang yang telah kubunuh, tapi sekarang kau justru menggerta aku dengan membunuh, bukankah ini sangat menggelikan? Persetan. Sudah cukup belum tertawamu, jengek capsikoh. Jawab pertanyaanku ini. Apakah kau melihat seorang perempuan yang sebaya dengan aku bersama seorang nona cantik? Jika kau dapat membantu aku menemukan mereka dapatlah jiwamu kuampuni. Kalau tidak, hi, hi, dalam waktu singkat pasti kau tidak mampu tertawa lagi. Mendengar ucapan sin capsikoh itu, diam-diam kok siau hang merasa heran, kiranya kedatangannya bukan untuk mencari aku dan sehoa, tapi mencari dua perempuan lain, siapakah mereka yang dicari itu? Demikian pikirnya. Dalam pada itu terdengar orang tadi sedang berseru sambil mendekap hidungnya, wah, bau. Alangkah baunya. Kau mengoceh apa bentak capsikoh gusar. Belum lenyap suaranya, mendadak orang itu angkat embernya terus mengguyurkan air di dalam ember ke arah capsikoh sambil menjengek, kau bicara lebih busuk daripada bau kentut, maka perlu dicuci yang bersih. Karena jarak kedua orang tiada dua meter jauhnya, tentu saja sin capsikoh tidak sempat mengelak siraman air itu. Sedapatnya ia meloncat ke atas, namun betapapun cepatnya ada menghindar, tidak urung setengah badan bagian bawah tetap basah kuyuk. Selamanya sin capsikoh belum pernah dihina orang sedemikian rupa, keruan ia menjadi murka, dari atas segera tongkatnya menghantam. Segera terdengar suara gedubrak yang keras, kiranya orang itu telah melemparkan ember kayu untuk menyambut terkaman sin capsikoh, ember kayu hancur berantakan oleh hantaman tongkat. Setelah menghancurkan ember kayu itu, kaki sin capsikoh juga sudah menancap kembali di tanah, segera serangan kedua dan ketiga dilancarkan pula dengan lebih ganas. Kemana ujung tongkatnya mengarah selalu tempat hiatu yang mematikan di tubuh musuh. Namun kepandayan orang itu pun tidak lemah, setiap kali ia mundur selangkah dan setiap kali pula serangan sin capsikoh dapat dipunahkan. Beruntun sin capsikoh menyerang delapan kali, berturut pula dia mundur delapan langkah. Mendadak ia melompat maju, pada waktu sin capsikoh hendak ganti serangan lain, sedikit luang itu telah digunakan orang itu untuk balas menyerang, ia menjotos ke muka capsikoh dengan ilmu pukulan tiangkun dari aliran selatan. Tiangkun adalah ilmu pukulan aliran selatan yang sangat umum, tapi gerak pukulan orang ini ternyata lain daripada yang lain. Kera memukulnya kelihatan perlahan, tapi sebenarnya mengandung tenaga yang amat kuat. Sin capsikoh tidak berani meremahkan lawannya yang cekatan itu, sambil berkelit segera tongkatnya menyabet pula bagian kaki musuh. Tapi orang itu kembali melompat maju dan mendahului menjotos pula ke muka sin capsikoh, terpaksa capsikoh mundur lagi selangkah. Begitulah seterusnya terjadi serang menyerang beberapa kali, meski sin capsikoh tetap sedikit di atas angin, tapi lambat laun keadaan berubah menjadi saling bertahan belaka. Dari tempat semuinyinya kok siau hang dapat mengikuti pertarungan itu, ia heran siapakah orang yang tak dikenal ini ternyata sanggup melawan sin capsikoh dengan sama kuatnya. Lantaran belum tahu kawan atau lawan, maka ia tidak berani gegabah unjuk diri untuk membantunya, terpaksa ia menunggu lagi dan melihat gelagat dulu. Selagi pertarungan berlangsung dengan sengitnya, tiba-tiba terdengar suara seorang lagi bergelak tertawa dan berseru, ha, 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 dunia ini agaknya memang sempit, di mana-mana selalu bertemu. Capsikoh, memangnya aku hendak mencari kau, siapa tahu dapat bertemu lagi di sini. Mendengar suara orang ini, baik sin capsikoh maupun kok siau hang terkejut. Kiranya pendatang ini tak lain tak bukan ialah kiaw si kiang yang baru mengalami kekalahan besar di Taiou. Di belakangnya tampak mengikut pula satu orang tinggi besar, yaitu pembantunya, Ciong Bupa. Hati capsikoh terkesiap, pikirnya kalau sampai kiaw si kiang ikut mengerubutnya, maka jelas dirinya pasti akan kalah. Jalan paling selamat sekarang adalah melarikan diri saja. Tapi dalam pertarungan sengit itu, untuk menarik diri secara mendadak terang juga tidak mudah. Terpaksa dengan lagak angkuh ia berkata, kau boleh maju sekalian saja, orang si kiaw. Namun kiaw si kiang lantas bergelak tertawa, katanya, sin capsikoh, kau tidak perlu khawatir akanku kerubut. Kedatanganku bukan untuk berkelahi dengan kau, sebaliknya aku ingin berdamai. Sutoako, kita semua adalah kawan, harap berhenti dahulu. Baru sekarang kok siau hang tahu bahwa orang yang perang tanding dengan sin capsikoh adalah su tianti, itu pentolan bajak laut yang malang melintang di muara tiang keng. Diam-diam ia bersyukur dirinya tadi tidak sembarangan unjuk diri dan membantunya mengerubut sin capsikoh, kalau tidak, tentu akan terjadilah kesalahan besar, sebab su tianti. Justru adalah pengkhianat negara dan bangsa, dosanya jauh lebih besar daripada sin capsikoh. Begitulah dengan cepat su tiantik lantas melompat keluar dari kalangan pertempuran, katanya, sin lo ciam pual, ilmu silatmu memang lebih hebat daripada aku, kagum, aku sangat kagum. Tadi aku telah mencaci maki kau, tapi kau juga balas memaki aku, jadi kita anggap seri saja dan tidak perlu dipersoalkan pula. Bahwa kedua pihak lawan jelas berada di atas angin dengan datangnya bala bantuan, tapi tiba-tiba mau berhenti bertempur dan minta damai, hal ini sungguh diluar dugaan sin capsikoh. Dengan ragu-ragu kemudiannya mendengus, hektometar sebenarnya sandiwara apa yang sedang kalian mainkan? Dengan setulus hati aku ingin berdamai dengan kau, jawab Kiyaw Siki yang dengan tertawa. Bagaimana kalau kita membicarakan suatu transaksi jual-beli? Tentu saja transaksi ini menguntungkan baik bagimu maupun bagiku, tutur Kiyaw Siki yang. Memang kita pernah bersengketa, tapi sengketa ini timbul gara-gara gambar ia tutong jin yang sama-sama hendak kita perebutkan itu. Kini kau sudah tahu jelas gambar itu tidak berada padaku, aku pun tahu tidak berada padamu, jadi sengketa kita telah hapus tanpa penjelasan lagi, buat apa kita bertempur, kan lebih baik kita bersekutu untuk menarik keuntungan bersama, betul tidak? Oh, jadi transaksi yang kau maksudkan ialah gambar pusaka itu Sin Capsikoh menegas. Tapi gambar itu jelas tidak berada padamu, lalu dengan apa kita mengadakan transaksi segala? Namun aku mengetahui gambar pusaka itu berada pada Chiok Leng dan tempat kediaman Chiok Leng juga sudah ku ketahui, dia tinggal bersama Han Taiwi di suatu tempat. Mereka tinggal bersama Capsikoh menegas dengan terkejut. Benar, biarlah kita bicara secara belak-belakan saja. Kau sendirian pasti. Bukan tandingan mereka berdua. Kalau kita bergabung dan tiga melawan dua, untuk mencapai kemenangan jelas jauh lebih besar harapannya, apalagi kalau kita berempat, terang kemenangan pasti berada di tangan kita. Bagaimana pendapatmu akan usulku ini? Baik, usulmu dapat ku terima, tapi ingin ku dengar dulu apa syarat kalian ujar Capsikoh. Syaratnya tidak sukar, kata Kiyo Sikyang. Setelah berhasil mendapatkan gambar pusaka itu, kita masing-masing menyalinnya satu helai, kira begini bukan kehadil. Baiklah, kata Capsikoh. Cuma aku pun mempunyai suatu soal, kalian juga harus menurut syaratku ini. Katakan saja, transaksi kita ini harus dilakukan dengan adil, ujar Kiyo Sikyang tertawa. Tentang mati atau hidupnya Cokleng aku tidak peduli, tapi Hantaiwi harus diserahkan kepadaku, kata Capsikoh. Baik, kami terima, jawab Kiyo Sikyang tertawa. Tapi ada suatu hal kami juga ingin bantuanmu. Tentunya kau mengetahui kami lari kesini karena mengalami kekalahan di Kenglem, maka kami sudah siap untuk tinggal sementara di daerah ini, maka dari itulah kami harap engkau suka membantu bicara dengan Tong Chu agar memberi perlindungan kepada kami. Perlu dijelaskan bahwa politik Mongol mencaplok kerajaan Song direncanakan dengan siasat dua jurusan, di satu pihak pura-pura bersekutu dengan Song untuk menumpas kerajaan Kim, habis itu pasukan Induk Mongol lantas dikerahkan ke selatan. Tapi pada saat yang sama sebelum Kim ditamatkan riwayatnya, pasukan Mongol di daerah Barat Laut juga menerobos memasuki Su Chuan dan Hun Lamp untuk menduduki tempat yang penting. Bila mana kerajaan Kim sudah dibereskan, segera pasukan ini pun menyusur ke timur dan bergabung dengan pasukan Induk di Siam Yang. Menurut perhitungan Su Tiantik dan Kiyo Sikyang, mereka berusaha mengumpulkan sisa anak buah dan bercokol di daerah Miao di Provinsi Siamsei, kalau kekuatannya sudah cukup bila perlu akan dilakukan perebutan pengaruh dan mengusir suku Miao dari tempat asal mereka itu, tapi kalau tenaga belum cukup kuat, terpaksa menunggu datangnya pasukan Mongol. Jadi sebenarnya untuk tujuan rencana mereka inilah maka mereka mau bersekutu dengan Sin Capsikoh, tentang gambar pusaka Hiat Tutong Jin hanya digunakan sebagai umpan untuk memancing Sin Capsikoh saja. Sudah tentu Sin Capsikoh bukan orang bodoh, walaupun tidak tahu persis rencana mereka, tapi juga dapat menduga dirinya hanya akan diperalat belaka. Karena itu Hiat pun selalu waspada dan pura-pura menerima ajakan Kiyo Sikyang itu asal saja dapat menguntungkan dirinya. Begitulah maka ia mengajukan syarat tambahan lagi, akhirnya masih ada suatu permintaanku, yakni kalian harus membantu aku menghadapi dua musuhku. Siapakah mereka tanya Sikyang? Akanku katakan kelak, jawab Capsikoh. Yang pasti kepandaian mereka tidaklah tinggi, kalau bertemu kalian juga tidak perlu ikut turun tangan. Aku hanya minta bantuan kalian untuk mengawasi jejak mereka. Kini kita adalah kawan seperjuangan, urusan sekecil ini masakah kami tidak menerimanya, ujar Kiyo Sikyang dengan tertawa. Tapi permintaan kami tadi engkau belum memberi jawaban yang tegas. Baiklah, besok juga akan kubawa kalian menemui Tong Chu, jawab Capsikoh. Mengapa tidak sekarang saja tanya Sikyang? Jangan tergesa-gesa, sekarang aku harus menyelesaikan suatu urusan lebih dulu, kata Capsikoh. Boleh juga, silakan Sinto Aci mampir sementara di tempat pondok kami untuk berunding lebih jauh, kata Kiyo Sikyang dan diterima dengan baik oleh Capsikoh. Di tempat semihuninya Kok Siau Hang dapat menghela nafas lega. Pikirnya, entah rencana jahat apa yang hendak mereka lakukan setelah menemui Bong Tong Chu? Untung Tio Taitian sudah mendahului mereka ke sana bersama nona Bong. Dengan bantuan tokoh yang dapat dipercaya itu, rasanya tipu muslihat mereka pasti takkan berhasil. Setelah rombongan Kiyo Sikyang dan Sin Capsikoh pergi jauh, Kok Siau Hang menjadi khawatir dan sangsi siapakah kedua orang yang dimaksudkan Sin Capsikoh tadi? Ia pikir begundal Kiyo Sikyang tentu masih banyak, daripada ke Pergok, biarlah sembunyi lebih lama lagi, toh tempat tinggal Cio Kleng dan mertuanya sudah tidak jauh lagi, malam nanti tentu bisa bertemu dengan mereka. Begitulah ia lantas duduk semadi di tempat sembunyinya. Selang agak lama, suasana sunyi senyap, yang terdengar hanya suara serangga belaka di semak belukar sekitarnya. Selagi dia bersiap-siap hendak meneruskan perjalanan, tiba-tiba terdengar pula suara kresak-kersek, kembali ada suara tindakan dua orang sedang mendatangi. Ia menjadi sangsi jangan-jangan. Rombongan Sin Capsikoh tadi telah putar balik, terpaksa ia mendekam pula di tempat sembunyinya. Sejenak kemudian terdengarlah suara seorang perempuan yang sudah sangat dikenalnya sedang berkata, sudah dekat, Jit Niu. Seketika hampir saja Kok Siaw Hang melompat keluar dari tempat sembunyinya, sebab jelas orang yang bersuara itu tak lain tak bukan adalah Hon Pewe Eng yang dirindukannya siang dan malam itu. Dan orang yang disebut Jit Niu tadi jelas pula Beng Jit Niu mau adanya. Sebenarnya Kok Siaw Hang bermaksud berseru memanggil, tapi mendadak ia menyadari sesuatu, ia khawatir jangan-jangan rombongan Sin Capsikoh masih mengintai di sekitar situ dan suaranya pasti akan terdengar, itu berani memanggil maut baginya. Karena itulah ia hendak menunggu mendekatnya Hon Pewe Eng berdua dan akan diberi isyarat dengan tangan saja nanti. Sementara itu Hon Pewe Eng dan Beng Jit Niu sudah kelihatan muncul, sambil berjalan sambil bicara. Terdengar Beng Jit Niu berkata, ayahmu berada di gunung depan sana, malam nanti kita pasti dapat mencapainya. Kiranya setelah bertemu dengan Hon Taiwi dahulu, suka duka hubungan antara Beng Jit Niu dengan bekas kekasih itu telah dapat dibikin terang, Hon Taiwi kini sudah tahu pembunuh istrinya bukanlah Beng Jit Niu, sebaliknya Beng Jit Niu juga tahu setelah Hon Taiwi kematian istrinya, hatinya sudah beku, terhadap Jit Niu kini hanya punya rasa persahabatan saja. Namun begitu Jit Niu merasa puas juga dapat memulihkan persahabatannya. Di daerah Niu memang banyak tumbuh-tumbuhan obat-obatan yang berharga, Beng Jit Niu sendiri belum sembuh sama sekali dari luka dalamnya yang sudah lama itu, maka kesempatan telah digunakan untuk mencari obat-obatan yang diperlukan. Kebetulan waktu itu Hon Pweng baru memasuki daerah Miao, sudah tentu banyak mengalami gangguan dan kesukaran karena perbedaan bahasa, untung Beng Jit Niu telah menemukan dia dan memberi bantuan. Dengan sendirinya pula Jit Niu lantas membawa Pweng pergi menemui ayahnya. Begitulah dengan hati berdebar Kok Xiaohang menantikan mendekatnya Pweng berdua. Tapi mendadak terdengar Hon Pweng berkata, Hi, tampaknya di sana ada orang? Kok Xiaohang mengira dirinya yang dimaksud? Tapi ternyata meleset dugaannya, segera terdengar suara orang tertawa dingin, berbareng dari dalam hutan sana melayang keluar satu orang. Siapa lagi diakalau bukan Sin Capsikoh adanya. Sin Capsikoh mempunyai banyak kenalan orang Miao, maka dia mendapat keterangan tentang jejak Hon Pweng dan Beng Jit Niu. Ia yakin Beng Jit Niu pasti akan membawa Pweng pergi mencari ayahnya, maka dengan sengaja ia hendak mencegat datangnya Beng Jit Niu berdua. Tadinya dia menyaksikan di tengah semak alang-alang ada orang bersembunyi dan entah Beng Jit Niu berdua atau bukan. Sebab itulah tadi ketika berangkat pergi bersama Sutiantik bertiga, dia sengaja berkata dengan suara keras agar didengar oleh orang yang bersembunyi di semak-semak itu, tapi sebenarnya dia lantas memutar balik lagi untuk mengintai. Tak terduga orang yang bersembunyi di semak-semak itu tidak muncul, sebaliknya Beng Jit Niu dan Hon Pweng malah datang lebih dulu. Melihat Sin Capsikoh, segera Beng Jit Niu menghadang di depan Hon Pweng dan menjengek, Sin Ye Ui, kau mau apa? Dengan senang hati Sin Capsikoh menjawab, Ia umo ai, agaknya kau baru datang ke sini, aku lebih lama berada di sini, sedikitnya aku berkewajiban menjadi tuan rumah untuk menyambut kedatanganmu dan nonahan ini. Tidak perlu banyak omong, katakan terus terang saja apa kehendakmu, bentak Jit Niu dengan gusar. Tentang persengketaan kita biarlah kita bereskan sendiri, tidak perlu kau menggertak orang lain. Huh, aku juga tahu kalau cintamu belum padam dan dengan sukarlah mau menjadi ibu tirinonahan, tapi orang lain rasanya toh belum tentu mau menerima kau, jengek Sin Capsikoh dengan senyuman sinis. Tidak kepala ngusar Beng Jit Niu, ia angkat tongkatnya dan mendamperat, mulut anjing mana bisa tumbuh gading. Ini rasakan berbareng tongkatnya terus menghantam. Tapi dengan menyampuk perlahan serangan Beng Jit Niu itu telah tertangkis oleh tongkat bambu Capsikoh, menyusul ia pun melancarkan serangan balasan sambil mengeluarkan kata-kata ejakan. Sin Ye Uih, biarlah aku mengadu jiwa dengan kasuru Beng Jit Niu dengan murka, lalu ia pun berkata kepada Han Pwe Eng, lekas lari, Pwe Eng. Sudah tentu Han Pwe Eng menyadari dirinya tak dapat memberi bantuan banyak, tapi suruh dia meninggalkan Beng Jit Niu jelas ia pun tidak mau. Segera ia melolos pedang dan siap ikut menerjang maju. Tapi Sin Capsikoh lantas berkata, mana dia dapat lari, andaikan aku membiarkan dia pergi, ada orang lain yang pasti akan menahan dia. Belum habis ucapan Capsikoh itu, tahu-tahu di depan Han Pwe Eng sudah muncul tiga orang dalam posisi mengepung. Tak perlu diterangkan lagi mereka ialah Kiyo Siti yang bertiga. Benar, nona Han, ayahmu adalah sahabat baik kami, kalau kami tidak melayani kau dengan sebaik-baiknya, bagaimana nanti aku harus bicara dengan ayahmu demikian Kiyo Siti yang berolok-olok. Lebih baik kau ikut bersama kami saja, nanti akanku bawa kau menemui ayahmu. Hektometer, kalian bertiga jelek-jelek juga terhitung orang ternama, masakah mengerubut seorang nona cilik, kalian tahu malu tidak bentak Beng Jit Niu. Terima kasih atas pujianmu, kata Suti Antik. Tapi nona Han ini adalah tamu yang hendak ditahan oleh Capsikoh, betapapun aku harus memujuknya supaya dia mau menurut. Habis berkata, terdengar suaranya ringkring-kring tiga kali, dia menyambitkan tiga buah metu uang tembaga. Ketiga metu uang itu menyambar lewat di atas kepala Han Pwe Eng, lalu mendadak memutar balik. Tentu saja Han Pwe Eng kaget, cepat ia melompat mundur untuk menghindar dan itu berarti dia makin mendekati lawan. Nah, silakan kembali saja kata Suti Antik dengan tertawa, segera ia menyambitkan pula tiga metu uang, berbareng ia pun menuruk maju. Dalam keadaan bahaya itulah, sekonyong-konyong terdengar suara krangkring yang ramai, tiga buah metu uang musuh mendadak jatuh di samping Han Pwe Eng. Menyusul dari semak-semak sana terus melompat keluar satu orang dan menghadang di depan Han Pwe Eng, kiranya orang ini telah menyambitkan beberapa batu kecil untuk menjatuhkan metu uang Suti Antik tadi. Sekejap itu Han Pwe Eng menjadi girang bercampur kejut, ia mengira sedang mimpi saja, tanpa terasa ia berseru, Hi, kau Siau Hong? Benar, memang aku adanya, jawab Kok Siau Hong. Kita berada bersama, apapun tidak perlu takut. Suti Antik juga terkejut melihat Kok Siau Hong mendadak melompat keluar dari tempat sembunyinya dengan gerakan yang luar biasa, segera ia pun membentak, Siapa kau? Tapi Siau Hong tidak menggubrisnya, ia berkata pula kepada Pwe Eng, Adik Eng, boleh kau pulang dulu memberi kabar kepada ayahmu, biar aku yang menghadapi dia. Barusan engkau bilang apapun kita tidak takut, jika berada bersama, ujar Pwe Eng dengan tersenyum. Maka biarlah aku tetap tinggal di sini, sekalipun mati biarlah kita mati bersama saja. Tapi bukan begitu maksudku, kita, setelah mengalami macam-macam kesukaran dan suka duka, kini dapat bertemu kembali dengan kekasih lama, betapa hebat guncangan perasaan Kok Siau Hong dapatlah dibayangkan, maka sama sekali ia tidak gentar menghadapi musuh tangguh. Dalam pada itu Su Tiantik lantas mendengus, kalian boleh bermesraan di akhirat saja, keparat. Dengan gemas Kok Siau Hong menusuknya satu kali, sambil mengegosu Tiantik balas mencengkeram. Tapi mendadak pandangannya menjadi silau, pedang musuh berkelebat dengan cepat seakan-akan berubah menjadi belasan pedang yang memburu ke mukanya. Terkesiap hati Su Tiantik, lekas ia mendekan tubuh dan melompat mundur, menyusul kedua tangannya bergerak pula, dengan Kim Najil Hoat yang lihai ia melancarkan serangan balasan. Hang PW Eng tidak tinggal diam, segera ia pun melolos pedang dan bahu-membahu dengan Kok Siau Hong menghadapi musuh. Mendadak Su Tiantik membentak, nanti dulu. Kau memainkan Jitsyu Kiam Hoat dari keluarga YI M, kau pernah apanya YI M Tiang Go. Kok Siau Hong tidak menggubrisnya, tapi Kiyo Siki yang lantas menimberung, Suto Aku, bocah ini bernama Kok Siau Hong, Jitsyu Kiam Hoat ini diacuri belajar dari keluarga YI M. Meski dahulu dia adalah keponakan YI M Tiang Go, tapi antara mereka sudah lama putus hubungan, Suto Aku tidak perlu gentar padanya. Oh, kiranya begitu, kata Su Tiantik. Baiklah, mengingat YI M Tiang Go, akan kuampuni jiwamu, kau hanya akan ku tangkap dan ku serahkan kepada YI M Tiang Go saja. Walaupun ilmu pedang Kok Siau Hong sangat hebat, tapi ilmu silat Su Tiantik terlebih kuat daripada dia, setelah belasan jurus, akhirnya Siau Hong tidak sanggup menyerang lagi, terpaksa ia hanya bertahan belaka. Syukur belakangan ini ilmu silat Han PWE yang juga maju banyak, dengan tenaga berdua orang, mereka masih mampu melayani serangan musuh. Suto Aku, bocah ini pun ada sedikit urusan dengan aku, boleh kau serahkan dia padaku saja, seru Kiyo Siki yang. Tapi Su Tiantik ingin menjaga gengsi sebagai tokoh kalangan Hek Tu, dengan tak acuh ia menjawab, aku justru ingin tahu sampai di mana kehebatan Jip Siu Kiam Hoat yang terkenal ini, kau jangan mengganggu, bocah ini pasti tak dapat lolos dari tanganku. Selagi kok Siau Hong berdua mulai kewalahan, tiba-tiba terdengar suara seruling yang merdu berkumandang dari jauh sana. Sekilas ia melihat dari lereng gunung sana sedang mendatangi seorang pemuda dan seorang nona. Yang pemuda ternyata Jiu Siang Hoa adanya dan yang perempuan jelas si alah N.I.O. Kiat B.W.E. Rupanya Jiu Siang Hoa dan N.I.O. Kiat B.W.E. sedang pesiar menikmati pemandangan pegunungan yang indah, semula mereka tidak tahu di tengah semak alang-alang itu ada orang bertempur. Sesudah dekat barulah mereka melihat Sin Capsikoh, Beng Jit Nio, Kiyo Si Kiang, Kok Siau Hong dan lain-lain, keruan mereka terkejut. Ah, kiranya Kok Toa Ko juga di sini seru Jiu Siang Hoa, segera ia bersuit panjang untuk memberi semangat kepada kawannya itu. Dengan gemas N.I.O. Kiat B.W.E. juga mendamrat, Hektometer, iblis perempuan ini pun muncul di sini, tidak perlu ditanya lagi tentu dia hendak mencari kita yang dia maki terang ialah Sin Capsikoh. Begitulah mereka berdua lantas memburu maju. Sin Capsikoh juga heran melihat mereka, pikirnya, mereka tidak lari, sebaliknya berani mendekati aku, tentu mereka mempunyai andalan apa-apa. Jangan-jangan Hontaiwi menyusul di belakang mereka. Segera Capsikoh melancarkan suatu serangan gertakan, ketika Beng Jit Mio berkelit, cepat ia memutar tubuh dan menghamburkan segenggam jarum berbisa ke arah Jiu Siang Hoa dan N.I.O. Kiat B.W.E. Sudah tentu Beng Jit Mio tidak tinggal diam, tongkatnya secepat kilat menutul ketai yang hiat di pelalipis Capsikoh. Serangan ini memaksa lawan harus menyelamatkan diri lebih dulu. Sin Capsikoh tidak berani gegabah, sambil menghamburkan jarum berbisa, tongkatnya memutar untuk menangkis serangan Beng Jit Mio, tapi lantaran itulah arah jarum menjadi kurang jitu. Dengan enteng saja N.I.O. Kiat B.W.E. dan Ciaw Siang Hoa dapat menghindarkan senjata rahasia itu. Dalam pada itu Ciong Bupa telah menghadang di depan kedua muda-mudi itu sambil berseru, jangan repot, Sinto A.C., biar aku mewakilkan membereskan kedua bocah ini. Baik, boleh kau bekuk budak yang tak tahu budi kebaikan itu, kata Capsikoh. Segera Ciong Bupa pentang kedua tangan Ria yang besar itu terus mencengkeram N.I.O. Kiat B.W.E. dan Ciaw Siang Hoa. Tapi kedua pedang Ciaw Siang Hoa dan N.I.O. Kiat B.W.E. mendadak menyambar sekaligus. Karena ingin menawan hidup N.I.O. Kiat B.W.E. sebagaimana permintaan Sin Capsikoh, maka cengkeraman Ciong Bupa kepada Kiat B.W.E. itu tidak seganas cengkeramannya kepada Ciaw Siang Hoa. Ketika pedang Kiat B.W.E. menusuk, sesudah dekat mendadak pedang berputar ke atas sehingga jari tangan Ciong Bupa hampir saja tertabas. Ciong Bupa menjadi murka, dengan menggerung segera ia menubruk maju lagi. Lekas, kemari, ayah seru Siang Hoa. Pada saat itulah lantas terdengar suara keleningan, seorang tua berdandan sebagai tabib kelilingan, tangan membawa pikulan peti obat, entah dari mana munculnya, tahu-tahu tabib itu sudah berada di depan mereka. Melihat tabib itu, legalah hati Kok Siang Hoa, pikirnya, kiranya Ciong Lociampu datang bersama mereka, pantas Kiat B.W.E. berdua tidak gentar menghadapi musuh tangguh. Cuma pihak lawan berjumlah empat orang dan semuanya berkepandaian tinggi, Ciong Lociampu sendirian mungkin sukar menghadapi mereka. Apabila paman Han juga datang tentu akan beres segalanya. Kiranya tabib kelilingan itu tak lain tak bukan ialah Cio Kleng adanya, yaitu ayah kandung Cio Siang Hoa. Ciong Bupa belum kenal kelihayan Cio Kleng, segera ia menjengek, hektometer, tukang jamu macamkah saja juga berani ikut campur urusan orang. Lain, lebih baik selamatkan jiwamu sendiri saja berbareng ia terus menghantam. Dengan tenang Cio Kleng angkat pikulannya untuk menangkis, jawabnya dengan tertawa, Hi, orang gede! Salah ucapanmu ini, dari mana kau mengetahui aku adalah tukang jamu yang tak berkepandaian sejati. Maka terdengarlah suara belang yang keras disertai bunyi keleningan yang riuh. Pukulan Ciong Bupa sangat dasyat, ia mengira sekali hantam tentu dapat mematahkan pikulan orang, Siapa tahu tulang tangan sendiri berbalik hampir rektak terbentur pikulan lawan. Sambil mengerang, kembali tangan yang lain menghantam pula. Pikulan milik Cio Kleng itu terbuat dari tembaga hijau, pada luarnya diberi minyak cat, tapi lawan ternyata berani menggunakan lengan untuk beradu dengan tongkatnya, mau tak mau Cio Kleng terkesiap dan mengakui kekuatan luar lawan yang hebat, ia pikir sebaiknya jangan mengadu kekuatan lagi dengan musuh, tapi harus mengadu akal saja. Saat itu Ciong Bupa sedang menubruk maju dan menghantam pula, jaraknya sudah dekat, Cio Kleng tidak sempat menarik kembali pikulannya untuk menyodok lawan. Tampaknya hantaman Ciong Bupa sekali ini pasti akan menghancurkan batok kepala Cio Kleng. Tapi entah mengapa mendadak tubuh Ciong Bupa segede kerbau itu mencelat ke atas seperti bola dan jatuh beberapa meter jauhnya di sebelah sana. Kio Siki yang hanya mengikuti pertarungan itu sejak tadi tanpa ikut turun tangan, kini melihat pembantu utamanya itu kecundang, mau tak mau ia terkejut, cepat ia menerjang maju untuk memapak musuh. Paman Cio, keparat itulah Kio Siki yang telah berhianat pada negara dan bangsa, jangan kau memberi ampun padanya seru Siau Hong. Sudah tentu Kio Siki yang sudah tahu Cio Kleng adalah jago kelas tinggi, tapi mengingat kepandayan sendiri juga tidak rendah, maka ia pun tidak gentar, segera ia berkata dengan tertawa, Ha, ha, kau mengaku sendiri bukanlah tukang jual jamu biasa, maka biarlah aku belajar kenal dengan kepandayanmu yang sejati. Baik, boleh kau coba bentak Cio Kleng, pikulannya bergerak, sekali berputar, segera ia menyodok ke dada Kio Siki yang. Mendadak Kio Siki yang memutar tubuh, waktu membalik lagi tangannya sudah memegang sebilah golok pusaka yang mengkilat. Kiranya golok pusakanya itu tipis dan lemas, kalau tidak terpakai biasanya melilit di pinggang dan digunakan sebagai sabuk, jika bertemu musuh tangguh barulah golok pusaka yang amat tajam itu digunakannya. Maka terdengarlah suara berdering yang memekakkan telinga, golok Kio Siki yang membacok pikulan Cio Kleng dan menerbitkan lelatu api, batang pikulan terdekuk, sebaliknya tangan Kio Siki yang juga tergetar hingga kesakitan. Segera Kio Siki yang berganti serangan pula, tapi Cio Kleng juga menghadapi dengan sama tangkasnya. Kio Siki yang lebih untung dalam hal senjata, sedang lewekang Cio Kleng lebih kuat. Jadi keduanya seimbang, keduanya bertempur dengan penuh semangat dan sukar ditentukan dalam waktu singkat. Dalam pada itu Ciong Bupat telah merangkak bangun, ia berjingkrak gusar dan bermaksud menerjang maju lagi, namun Kio Siki yang telah berseru padanya, Ciong Lautte, bereskan saja kedua bocah itu, tapi jangan celakai jiwa mereka. Anjing yang sudah digebuk ayah tadi masakah kita mesti takut, biarlah kita hajar dia lagi kata Cio Siang Hoa dengan tertawa. Benar, kita binasakan dia saja supaya tidak menggigit orang pula, jawab Nio Kiat Bwe. Keruan tidak kepalang murka Ciong Bupa, teriaknya, Kio Toako, aku tak dapat menurut katamu, kedua bocah keparat ini harus kubunuh. Tapi Cio Siang Hoa dan Nio Kiat Bwe dapat bertahan dengan kuat, Ciong Bupa sendiri sudah terluka sebelah lengannya, tenaga banyak berkurang, beberapa kali ia menubruk dan menerjang, tapi ia sendiri malah hampir termakan oleh pedang lawan. Sekilas Cio Kleng dapat mengikuti pertarungan kedua muda-mudi yang cukup kuat menghadapi Cio Siki yang itu, maka legalah hatinya. Begitu pula Sin Capsikoh juga merasa lega. Semula Sin Capsikoh khawatir kalau Han Taiwi juga ikut datang, tapi sampai sekian lama ternyata Han Taiwi tidak nampak muncul, padahal kalau menuruti watak Han Taiwi, bila melihat anak perempuannya terdesak. Musuh, apalagi Beng Jit Nima juga terkepung, betapapun, tentu sudah unjuk diri dan ikut bertempur. Maka ia yakin Han Taiwi pasti tidak datang ke situ. Dalam pada itu Beng Jit Nima merasa kewalahan menghadapi serangan Sin Capsikoh, apalagi luka dalamnya memang belum sembuh. Dalam keadaan kepepet, terpaksa ia melancarkan serangan maut, sekonyong-konyong ia menubruk maju, tongkatnya menyodok sekuatnya, tipu serangannya ini penuh resiko, bila mana perlu ia bersedia gugur bersama musuh. Eh, iau muai, kesehatanmu belum pulih, mengapa kau tidak sayang kepada badanmu sendiri ejek Capsikoh? Tongkat bambunya berputar perlahan dan tepat menahan di atas batang tongkat lawan, ketika dia puntir, tahu-tahu Beng Jit Nima ikut terseret berputar dua kali. Nyata, dengan tongkat mengadu tongkat, Sin Capsikoh sengaja mengadu tenaga dalam dengan Beng Jit Nima. Setelah terseret dan berputar, hendak melepaskan tongkatnya ternyata tak mampu, kedua tongkat seperti melengket saja, Beng Jit Nima merasa metu berkunang-kunang, dada terasa sesak, diam-diam ia mengeluh sekali ini pasti jiwanya akan melayang. Selagi Beng Jit Nima berniat memutus urat nadi untuk membunuh diri daripada dianiaya, tiba-tiba ia merasa tenaga lawan rada kendur sedikit. Ia menjadi heran, memangnya lawan mendadak berubah pikiran dan bermurah hati. Padahal Kera bertempurnya jelas tidak kenal ampun. Belum lenyap pikirannya, terdengar Sin Capsikoh bersuara heran dan membentak, Hi, siapa itu? Beng Jit Nima sempat berganti nafas, waktu ia menoleh, terlihat seorang kakek berbaju hijau entah sejak kapan sudah berdiri di depan mereka. Kakek baju hijau itu tidak menjawab teguran Sin Capsikoh tadi, ia mengamat-amati Capsikoh sejenak, habis itu baru berkata, apakah kau ini Sin Capsikoh sorot matanya yang tajam dingin itu membuat Capsikoh merinding. Kau siapa jawab Capsikoh dengan gusar? Ya, memang aku inilah Sin Capsikoh, kau mau apa? Tidak apa-apa, kata kakek itu. Aku cuma ingin tanya sesuatu padamu, marilah ikut aku pergi saja. Sebenarnya Sin Capsikoh juga dapat melihat si kakek adalah seorang kosan, tapi mana dia mau sia-siakan kesempatan membereskan Beng Jit Niu. Yang sudah kewalahan itu. Segera ia menjengek, ha, hanya berkata begini saja lantas aku harus ikut pergi dengan kau. Kalau kau punya isi, perlu juga kau memperlihatkan sejurus dua kepadaku. Hektometer, kau berani membantah kataku kata kakek itu dengan kurang senang. Sekali ku bilang kalian harus menyudahi pertempuran ini, siapa yang tidak menurut boleh coba menghadapi aku. Habis berkata, mendadak ia melangkah ke tengah antara Beng Jit Niu dan Sin Capsikoh, kedua tangan terpentang, serentak kedua tongkat yang saling lengketa dikena dipisahkan olehnya. Betapa hebat tenaga dan betapa cepat gerakannya sungguh sukar dibayangkan. Tertampak darah tersembur dari mulut Beng Jit Niu, dengan muka pucat ia membentak, Sin Ye Uih, keji amat kau. Lo ciampu ini. Tanda petik. Aku tidak peduli urusan kalian, kau pun tidak perlu berterima kasih padaku, kata kakek itu. Aku datang untuk keperluanku sendiri, yakni hendak bicara dengan perempuan sisin ini. Dengan muntah darah Beng Jit Niu merasa metu berkunang-kunang dan kepala pusing, maksudnya hendak membantu hon PWE yang terpaksa dibatalkan untuk menenangkan diri dan menghimpun tenaga, si kakek baju hijau tidak mempedulikan dia, maka ia pun tidak mengurus mereka lagi. Sin Capsikoh tidak tahu maksud tujuan kedatangan si kakek, ia pun penasaran oleh ucapan orang, maka ketika si kakek bicara dengan Beng Jit Niu, segera tongkat bambunya menutul ke punggung kakek itu. Namun kepandayan kakek itu sungguh luar biasa, punggungnya seperti bermata saja, tanpa menoleh segera ia menyelentik, maka terdengarlah suara kring-kring beberapa kali, tertampak sin Capsikoh melompat mundur beberapa meter jauhnya. Nah, apakah kau masih penasaran? Jika tetap bandel, terpaksa aku tidak sungkan lagi dengan kau, kata si kakek sambil menjenek. Rupanya si kakek telah menggunakan tenaga jari sakti untuk mencetik tongkat sin Capsikoh, meski tongkatnya tidak sampai terlepas dari cekalan, tapi tangan Capsikoh terasa pegalinu oleh tenaga orang yang hebat itu. Waktu sin Capsikoh memandang sekelilingnya, ia lihat Tio Sitiang dan Ciok Leng mungkin sukar ditentukan kalah dan menang dalam waktu singkat, sedang Sutiantik jelas pasti akan menang, agaknya tidak lama lagi pasti dapat membereskan kok Xiaohang dan menawan Hong Pweeng. Dan, kalau Sutiantik nanti membantunya tentu dapat mengalahkan kakek baju hijau ini. Setelah ambil keputusan akan main bertahan mengulur waktu, segera sin Capsikoh melompat mundur lagi sambil berseru, ada urusan apa kau mencari aku? Harap katakan lebih dulu sejelasnya. Baik, coba jawab dulu, Sin Leong Sing itu keponakanmu bukan kalau betul ada soal apa pula? Aku justru mencari dia. Berada di mana dia sekarang ada urusan apa kau mencari dia? Yang penting lekas kau membawa aku pergi mencari dia, nanti akan ku jelaskan padamu. Sudah beberapa tahun aku tidak bertemu dengan dia, dari mana aku mengetahui dia sekarang berada di mana. Malahan aku sendiri pun hendak mencari dia. Aku tidak peduli urusanmu, yang penting kau harus bertanggung jawab menemukan dia, kata si kakek, berbareng ia terus mencengkeram pula. Tapi cengkeramannya mengenai tempat kosong, meski kepandaian sin Capsikoh kalah tinggi, tapi ginkangnya tidaklah lebih rendah daripada si kakek. Namun si kakek tetap membayangi lawannya, cengkeraman kedua dan ketiga segera susul-menyusul pula. Sebenarnya sin Capsikoh tidak sedih dihina orang, maka ia sangat mendongkol, tapi juga khawatir kalau Fanta Iwi keburu datang dan itu berarti sukar lolos baginya. Karena itulah tiba-tiba ia mendapat akal, serunya, berhenti dulu. Tidak perlu banyak omong, lekas bawa aku pergi mencari keponakanmu jengek si kakek. Usiamu sudah lanjut, mengapa watakmu masih keras begini ujar Capsikoh dengan tertawa. Baiklah, aku akan pergi bersama kau. Memangnya kau dapat membangkang? Hayo, tunjukkan jalan jengek kakek itu. Cuma ada sesuatu ingin ku katakan sebelumnya, dapatkah kau menyanggupi terserah kepadamu, kata Capsikoh. Urusan apa, lekas katakan bentak si kakek. Tak terduga Capsikoh sengaja menggunakan siasat mengulur waktu, ketika si kakek sedikit lengah, mendadak ia mengebut lengan bajunya, sejenis MG, senjata gelap rahasia, mendadak menyambar keluar, terdengar suara letusan, seketika terhambur kabut asap yang tebal diseling dengan gemilapan bintik emas mengarah kepala si kakek. Bintik-bintik mengkilat emas itu adalah jarum yang sangat lembut. Kiranya senjata rahasia ini bernama Tok Bu Kiam Ciam Liat Piam Tem, granat berasap racun berjarum emas, dan merupakan MG khas yang diakinkan Capsikoh dengan susah payah, setelah berhasil meyakinkan senjata rahasia itu, selama ini belum pernah digunakannya. Sebenarnya senjata rahasia ini disediakan untuk menghadapi Hon Taiwi, tapi kini dalam keadaan terdesak oleh si kakek baju hijau, terpaksa lantas digunakannya. Di tengah suara letusan itulah, dengan cepat si kakek baju hijau mengayun lengan bajunya yang longgar, berbareng ia pun memukul tiga kali, dengan tenaga pukulannya itu ia buyarkan kabut asap yang tebal, bintik mengkilat tadi segera pun ikut sirna. Ini ku kembalikan jarum emasmu bentak si kakek mendadak sambil mengebaskan lengan bajunya. Kiranya ada sebagian jarum yang sempat mampir pada lengan bajunya dan kini telah disambitkan kembali kepada sin Capsikoh. Keruan Capsikoh terkejut, tak terduga kepandaian si kakek ternyata begini tinggi, syukur ginkang Capsikoh juga sangat hebat, pada detik berbahaya itu segera ia mengapung ke atas sehingga jarum-jarum lembut itu menyambar lewat di bawah kakinya. Hektometer, hanya sedikit permainanmu ini berani kau pamer padaku, jengek si kakek. Aku tahu kau mahir menggunakan racun, maka aku ingin tahu apakah kabut berbisa yang kau hamburkan ini dapat mencelakai aku, boleh kau lihat. Tepat pada saat itu angin meniup ke arahnya, si kakek sengaja menarik nafas dan mengisap kabut beracun itu, lalu bergelak tertawa dan berkata, ha, ha, sungguh harum sekali. Sungguh kejut sin Capsikoh tak terkatakan, ia pikir kalau pertarungan diteruskan tentu dirinya sendiri yang bakal celaka, jalan satu-satunya paling selamat adalah kabur saja. Tanpa pikir lagi segera ia putar tubuh dan angkat langkah seribu. Lari ke mana bentak si kakek. Tapi dengan cepat luar biasa, dalam sekejap saja sin Capsikoh sudah lari berpuluh meter jauhnya. Baik, biar kita berlomba ginkang seru si kakek. Mendengar ucapannya itu, semua orang mengira dia pasti akan segera mengejar. Siapa tahu dia justru melangkah dengan berlenggang senaknya, sama sekali tidak terburu-buru seperti sin Capsikoh. Rupanya si kakek adalah seorang tokoh ahli, meski lari sin Capsikoh itu kelihatan secepat terbang, tapi si kakek sudah dapat melihat letak kelemahannya, yaitu tak bisa tahan lama, sebentar lagi larinya pasti akan kendur. Hal ini disebabkan sin Capsikoh tadi sudah bertempur sengit melawan Beng Jit Niu. Sementara itu Chok Leng dan Kiyo Siki yang juga sudah sampai pada saat menentukan kalah dan menang. Dengan permainan golok pusakannya Kiyo Siki yang sedikit pun tak dapat menarik keuntungan daripada lawannya. Sedangkan Chok Leng dapat memutar pikulannya menyerang ke sana sini, dia lebih banyak menyerang daripada bertahan. Waktu si kakek baju hijau melangkah lewat di sebelah Chok Leng, mendadak ia tertawa terbahak dan berkata, Ha, ha, kiranya kau si tabib keliaran ini masih belum mampus. Ya, aku pun tidak menduga bahwa kau masih hidup. Jawab Chok Leng tertawa. Kiyo Siki yang terkejut karena kedua orang itu saling kenal. Untung si kakek terus melangkah lewat ke sana tanpa memberi bantuan kepada Chok Leng. Pada saat Chok Leng berpaling menyapasi kakek baju hijau, segera Kiyo Siki yang mengeluarkan serangan maut, goloknya menabas ke bahu lawan. Rupanya Chok Leng sudah menduga akan gerak serangan lawan ini dan justru sengaja memberi peluang itu. Maka terdengarlah suara terang yang keras diserta cipratan lelatu api, Chok Leng telah menyempuk dengan pikulannya, walaupun batang pikulan terbacok dekuk, tapi ujung pikulan yang berkait telah merobek baju Kiyo Siki yang, untung dia sempat berkelit, kalau tidak, perut Kiyo Siki yang pasti terobek. Kalau di pihak sini Chok Leng lebih unggul daripada lawannya, adalah di sebelah sana Kok Siau Hang dan Hon Pewe Eng yang mengerubut Su Tiantik ternyata rada kewalahan. Ketika si kakek baju hijau lewat di samping mereka, mendadak ia berhenti dan memuji, bagus benar Jit Siu Kiam Hoatmu ini, tentu kau inilah Kok Siau Hang bukan. Kok Siau Hang tidak berani membuka mulut, ia hanya mengangguk saja. Dalam hati ia heran mengapa orang tua ini kenal akan diriku. Dalam pada itu terdengar si kakek berkata pula, Aku tahu Sin Leong Sing pernah hutang budi kepadamu, sampai di sini, mendadak ia mengebaskan lengan bajunya. Ketika itu Kok Siau Hang sedang menusuk lurus ke depan dengan pedangnya dan Su Tiantik sempat melangkah ke samping, berbareng tangannya lantas mencengkeram pergelangan lawan. Sebenarnya pedang Kok Siau Hang sudah menusuk tempat kosong, tapi kena disampuk oleh angin kebasan lengan baju si kakek, kebetulan ujung pedangnya berganti arah dan tepat mengenai Su Tiantik. Ilmu pedang hebat, Kok Siau Hiap, sungguh mengagumkan seru si kakek. Su Tiantik, jelas kau sudah kalah satu jurus kepada Kok Siau Hiap, jika kau merasa penasaran boleh kau mencari balas padaku saja. Sambil berkata ia terus melangkah ke depan dengan tenang seperti orang lewat saja, namun cepatnya luar biasa, hanya sekejap saja orangnya sudah menghilang di lereng gunung sana. Berhasilnya Kok Siau Hang menusuk Su Tiantik laksana dibantu oleh malaikat, sudah tentu malaikatnya ialah si kakek baju hijau tadi yang telah membantunya secara diam-diam. Hal ini dipahami Kok Siau Hang dan juga diketahui Su Tiantik. Hanya Siau Hang tidak mengerti mengapa si kakek mau membantunya. Dari ucapannya tadi, agaknya bantuannya ini adalah untuk membalas budi bagi Sin Leong Sing. Anehnya mengapa si kakek mau berbuat mewakilkan Sin Leong Sing. Sebaliknya Su Tiantik diam-diam bersyukur lukanya tidak berbahaya, coba kalau si kakek mau menggunakan serangan maut tentu dirinya sudah luka parah handaikan tidak mati. Rupanya si kakek sengaja tidak menggunakan serangan mematikan, tujuannya hanya ingin membantu menaikan nama Kok Siau Hang, agar pemuda itu yang mengalahkan jago nomor satu dari kalangan hektu seperti Su Tiantik ini. Apalagi dengan derajatnya tentu juga dia tidak sudi menyerang Su Tiantik yang sedang bertempur itu, maka dia hanya membantu Kok Siau Hang secara diam-diam saja. Walaupun tusukan Siau Hang tadi tidak mengenai tempat berbahaya, tapi lengan kanan Su Tiantik juga terluka sehingga tidak leluasa bergerak. Di sebelah lain Siau Siang Hoa dan N.I.O. Kiat Bwe juga telah mencecar Ciong Bupa, percuma Ciong Bupa memiliki tenaga raksasa, dia hanya sanggup bertahan saja sambil berkau-kau. Kiranya setelah diluke Ciong Leng tadi, gerak-geriknya menjadi kurang gesit, sebaliknya Siau Siang Hoa dan N.I.O. Kiat Bwe menggunakan siasat tempur dengan berlari kian kemari, begitu ada peluang segera mereka melancarkan serangan secara kilat. Dalam keadaan gerak-gerik tidak leluasa, dengan sendirinya Ciong Bupa menjadi kewalahan. Sementara itu Beng Jit Nio sudah dapat menenangkan diri dan berdiri, ia mengetuk tongkatnya ke tanah dan membentak, Su Tiantik, kau hanya berani kepada kaum muda, Sesungguhnya apa kemampuanmu? Kau mundur, Pwe Eng, biarku bereskan dia. Padahal Beng Jit Nio belum pulih tenaga dalamnya, ucapannya itu tidak lebih hanya sebagai gertakan belaka. Namun keadaan Su Tiantik dengan satu lawan dua kini sudah terdesak di bawah angin, mana dia berani menghadapi Beng Jit Nio pula yang berkepandaian setingkat dengan Sin Capsikoh. Ia tidak tahu kalau keadaan Beng Jit Nio sebenarnya sudah payah. Karena itulah ia pikir jalan paling selamat adalah lari. Segera San Tiantik bersuit panjang, mereka bertiga segera angkat langkah seribu alias kabur. Chio Xianghou dan Nio Kiat Bwe bermaksud mengejar, tapi Chio Kleng telah menjegahnya. Lalu mereka mendekati Beng Jit Nio. Han Pwe yang mengeluarkan sapu tangan untuk membersihkan darah di mulut Beng Jit Nio, katanya, kau baik-baik bukan, Jit Nio? Aku harus berterima kasih padamu yang telah menyelamatkan jiwaku. Dulu aku salah menuduh kau, harap suka memaafkan kebodohanku itu. Anak yang baik, asal kau mengetahui aku tidak bersalah, maka aku pun gembira sekali, jawab Beng Jit Nio dengan tersenyum. Cuma apa yang terjadi tadi kita harus berterima kasih kepada si kakek baju hijau, sayang aku tidak tahu siapa dia. Tampaknya Paman Chio adalah kenalan lama dengan dia bukan, tanya si Yohong. Ya, 30 tahun yang lalu aku pernah berkelahi dengan dia sehingga terjadi perkenalan kami, kemudian dia malah pernah membantu suatu kesukaranku, jawab Chio Kleng. Sebenarnya siapakah dia, ayah tanya Chio Xiang Hoa. Dia Shiki bernama Wee, tutur Chio Kleng. Beng Jit Nio terkejut, katanya, hah, kiranya dia inilah gembong iblis kiwi yang pernah malang melintang di dunia Kang Owe pada 30-an tahun yang lalu, pantas kepandainya begitu tinggi. Tapi dia hanya timbul sebentar saja di dunia Kang Owe untuk kemudian lantas menghilang, entah apa sebabnya. Memang, aku kenal dia beberapa tahun, lalu dia menghilang secara aneh, tutur Chio Kleng. Aku sendiri pun tidak tahu apa sebabnya dia menghilang. Hanya menurut pergaulanku dengan dia selama beberapa tahun itu, aku merasa dia bukan seorang jahat, paling-paling tergolong tokoh yang berdiri antara baik dan jahat. Beng Kokoh, apakah engkau tahu ada sengketa apa antara Kilo Chiampu dengan Sin Capsikoh dan Sin Leong Sing? Tanya si Yau Hong. Dahulu Ye Uih, nama Capsikoh, pernah membicarakan orang shiki ini dengan aku, tapi aku sendiri tidak kenal dia, jawab Jip Niu. Akhir-akhir ini setelah aku bermusuhan dengan Ye Uih, maka urusan dia dan Leong Sing sama sekali aku tidak tahu menahu. Dia paksa Sin Capsikoh supaya menemukan Sin Leong Sing, entah apa sebabnya ujar PWE Eng. Menurut nada ucapannya tadi, tampaknya dia sangat bengis terhadap iblis perempuan itu, sedangkan terhadap Sin Leong Sing agaknya tidak bermaksud jahat. Ya, justru lantaran Sin Leong Sing maka dia telah membantu aku mengalahkan Su Tianti, sela Si Yau Hong. Tampaknya dia seperti menganggap Sin Leong Sing sebagai anak atau keponakannya sendiri, persoalan ini sungguh sukar dimengerti. Bocah Sin Leong Sing itu pun bukan manusia baik-baik, ujar Beng Jip Niu. Mulutnya manis dan lidahnya licin, jauh lebih culas daripada bibinya. Melihatnya saja aku merasa muat. Bisa jadi dia telah putar lidah bicara yang muluk-muluk sehingga kakek Shiki itu telah tertipu olehnya. Ku rasa Sin Leong Sing juga tidak begitu jelek, kata Si Yau Hong. Meski dia tidak begitu jujur, tapi tetap tergolong kaum pendekar kita. Apakah akhir-akhir ini kau pernah bertemu dengan dia? Tanya PW Eng. Kabarnya dia telah menikah dengan Hai Giyokun, apa betul? Ai, sudah hampir tiga tahun aku tidak berjumpa dengan Giyokun, sungguh aku sangat terkenang padanya. Sekali ini kau tentu dapat bertemu dia kalau sudah pulang ke sana, kata Si Yau Hong tertawa. Setahuku dia sudah pergi ke Kim Keh Nia sendirian. Dan Sin Leong Sing tanya Han PW Eng. Ya, tahun yang lalu dia memang menikah dengan Sin Leong Sing, tapi kemudian telah terjadi beberapa peristiwa aneh. Sudah tiga bulan yang lalu dia mengira Sin Leong Sing telah meninggal dunia, tutur Si Yau Hong. Mengapa bisa terjadi begitu tanya PW Eng pula? Kok Si Yau Hong lantas menceritakan beberapa kejadian aneh mengenai diri Sin Leong Sing sehingga Han PW Eng dibuatnya terheran-heran. Jika begitu dia memang benar pernah datang mencari bibinya, yaitu Sin Capsikoh, Kilo Ciam Pua itu juga sangat tajam sumber beritanya, ujar PW Eng. Dan kau sendirikan juga kawan baiknya. Mengapa dia juga menghindari kau? Benar, bukan saja diriku, bahkan dia juga menghindari Giyokun, kata Si Yau Hong. Ketika diang cio dia sudah tidak mau menemui Giyokun. Hal ini sungguh membuat aku tidak habis mengerti. Enci Giyokun adalah orang yang suka menang, entah antara mereka ada salah paham apa sehingga Sin Leong Sing perlu berlagak mati untuk menghindari dia, kata Han PW Eng gegetun. Semoga mereka selekasnya dapat Rukun kembali dan hidup sampai tua. Giyokun memang sedang berduka akan nasib Seng suami yang belum jelas mati hidupnya itu, maka pulangmu ke sana kebetulan dapatkah sampaikan kabar baik ini padanya, kata Si Yau Hong dengan tertawa. Nona Han, ayahmu Siang dan malam selalu memikirkan dirimu, lebih tepat kita lekas pergi menemuinya, timbrung Ciyok Leng dengan tertawa. Tapi mendadak Ciyo Siang Hoa berseru, aha, itu dia paman Han sudah datang. Mereka berbicara sambil berjalan dan kini berada di lamping gunung, tertampak dari atas gunung sedang berlari turun seorang tua, siapa lagi kalau bukan Han Taiwi adanya. Tak tertahankan lagi air mati Han PW Eng, serunya pedih bercampur girang, ayah, akhirnya anak dapat bertemu dengan engkau. Lihatlah, Si Yau Hong juga datang. Dengan tangan kiri menggandeng puterinya dan tangan kanan menggandeng kok Si Yau Hong, tak tertahan pula air mati Han Taiwi juga bercucuran. Sampai lama sekali barulah ia dapat berkata, tahun yang dulu aku cuma dapat bertemu dengan anak engkau, tahun yang lalu aku pun hanya bertemu dengan Si Yau Hong di sini, akhirnya aku dapat bertemu kalian berdua. 2. Bagaimana dengan pernikahan kalian? Wajah PW Eng menjadi merah, jawabnya, dahulu ayah minta Beng Piau atau mengawal anak ke Yang Ciu, tapi lantaran suasana sedang kacau oleh peperangan, terpaksa soal menikah tertunda. Waktu bertemu ayah tahun dulu, lantaran ayah sedang sakit sehingga anak tidak berani memberitahukan hal ini secara terus terang. Syukur Han Taiwi ternyata tidak tahu peristiwa yang terjadi atas persoalan nikah mereka dahulu, dengan gelap tertawa orang tua itu berkata pula, Baik juga, kalau kalian belum sempat menikah, maka sekarang aku sendiri sempat mengatur pernikahan kalian secara langsung. Apakah sakit tayah sudah sembuh? Tanya PW Eng dengan muka merah. Ya, berkat pertolongan paman Ciok inilah kini aku sudah sehat. Kembali, tutur Han Taiwi. Sungguh aku tidak mengira engkau dapat sembuh secepat ini, ujar Ciok Leng. Semalam aku berlatih lagi hingga lupa waktu, tanpa terasa malam sudah berganti siang dan waktu aku keluar dari kamar, Ternyata hari sudah sore, maka lantas aku keluar mencari kalian, tutur Taiwi. Ciok Heng, berkat pertolonganmu, kini segenapurat nadiku sudah lancar semua, sisa racun dalam tubuhku juga sudah punah. Ha, ha, pantas langkahmu secepat terbang tadi, kiranya engkau sudah berhasil menyembuhkan penyakitmu, kata Ciok Leng dengan tertawa. Sungguh kau harus diberi ucapan selamat berganda, kesehatanmu pulih kembali, keluarga kalian pun berkumpul lagi. Anak Eng, ku pikir tentang pernikahan kalian. Ayah, selap PW Eng sebelum ayahnya melanjutkan, ada suatu urusan penting perlu ku beritahukan, tentang urusan kami biarlah dibicarakan kelak saja. Oh, ada urusan penting apa tanya Han Taiwi. Sutiantik, Kiao Sikiang dan Ciong Bupa bertiga bangsat tadi telah bertempur dengan kami dan baru saja ngacir, mungkin saat ini mereka masih bersembunyi di dalam hutan sana, tutur PW Eng. Kejadian yang lebih jelas akan ku ceritakan nanti, sekarang lebih penting kita coba mencari dulu jejak bangsat itu. Benar, selama ketiga bangsat itu belum ditumpas, selama itu pula keamanan daerah Miao akan terancam, ujar Han Taiwi. Ciok to aku, biarlah kita membagi diri dalam dua rombongan, bila bertemu musuh kita dapat saling memberi tanda dengan panah berapi. Kalau tidak bertemu musuh, besok kita berkumpul lagi di tempat semula. Bang Kokoh, engkau bersatu rombongan dengan kami, kata PW Eng sambil memegang tangan Bang Jit Mio seakan-akan menganggapnya sebagai anggota keluarga sendiri, keruan Bang Jit Mio merasa kikuk tapi juga bergerang di dalam hati. Di tengah jalan baru Han PW Eng menceritakan pengalamannya tadi secara lebih jelas kepada Seng Ayah. Sama sekali Han Taiwi tidak menduga Sin Capsikoh dapat kabur dari Oh Hang Tu secepat itu. Oh, kiranya Kiwi muncul kembali di Keng Ong, kata Han Taiwi, hal ini sungguh tak pernah kuduga. Jika demikian, aku menjadi hutang budi padanya. Kemudian Han Taiwi juga beramah-tamah dengan Bang Jit Mio, kedua orang itu sama-sama menyatakan menyesal atas kesalahpahaman di masa yang lampau. Setelah mencari sehari semalam, di dalam hutan itu hanya diketemukan sebuah rumah yang sudah runtuh. Dari penelitian Han Taiwi diketahui rumah itu roboh akibat pukulan dasyat. Tampaknya rumah ini adalah tempat sembunyi ketiga bangsat itu, ujar Han Taiwi. Mungkin saking penasaran mereka telah merobohkan rumah ini setelah mengambil perbekalan yang masih tertinggal di sini. Lalu mereka kembali ke tempat semula, tertampak rombongan Chiok Leng sudah menunggu di situ, bahkan sudah bertambah seorang lagi yaitu Tio Tai Tian. Begitu cepatkah sudah kembali, pengemis tua tegur Han Taiwi. Ya, malah aku membawakan suatu kabar baik bagi kalian jawab Tio Tai Tian. Kabar baik apa tanya Taiwi? Ketika aku memberitahukan Bong Tsu Chu tentang datangnya rombongan su tiantik ke daerah Miao sini, segera Bong Tong Chu menyebar anak buahnya untuk menyelidiki, menurut kabar pasti yang diterima pagi tadi, katanya ada orang melihat kawanan bangsat itu sudah kabur keluar daerah Miao, tutur Tio Tai Tian. Bagus sekali, jika begitu kita dapatlah pulang ke rumah, ayah seru PW yang bergerang. Tapi ada lagi berita lain, kabarnya pasukan pemerintah hendak menyerbu daerah Miao, tutur Taiwi. Ya, kami pun mendengar berita itu dan telah kami selidiki dengan jelas, ujar Tio Tai Tian, pasukan pemerintah itu tidaklah besar, hanya dipimpin seorang perwira rendahan saja, mungkin hanya ingin mencari rezeki saja, kukira takkan menjadi soal. Biarlah aku dan Cio Kto Aku tinggal sementara di sini dan kukira dapat membantu Bong Tong Chu mengatasi serbuan mereka. Baiklah, jika begitu besok juga kami lantas berangkat, malam ini kita harus berpesa untuk perpisahan, kata Hong Taiwi. Paman Tio, Xiao Hang ikut bicara, besok kami tidak sempat mohon diri kepada Bong Tong Chu, harap engkau menyampaikan terima kasih kami kepadanya. Dapatku beritahukan pula suatu kabar gembira, tutur Tio Tai Tian pula dengan tertawa, yaitu muridku yang jelek itu kini telah bertunangan dengan putri ketiga Bong Tong Chu. Sungguh kabar yang mengembirakan, ujar Xiao Hang, sejak mula aku memang sudah berdoa bagi kebahagiaan mereka, tak terduga apa yang terjadi jauh lebih cepat daripada harapanku malah. Bangsa Miao mereka memang lebih bebas adat istiadatnya, asal suka sama suka, perjodohan antara muda-mudi dengan cepat dapat dijadikan, kata Tio Tai Tian dengan tertawa. Begitulah esok paginya Hang Taiwi, Hang PWeng dan Kok Xiao Hang lantas meninggalkan daerah Miao, setelah mengalami banyak kesukaran dan suka duka, akhirnya mereka dapat berkumpul kembali dengan bahagia, sudah tentu rasa gembira mereka sukar dilukiskan. Satu-satunya persoalan yang dikhawatirkan mereka adalah pengejaran kiwi atas diri Sin Capsikoh yang tidak diketahui bagaimana hasilnya. Pengejaran kiwi terhadap Sin Capsikoh memang berlangsung terus, pada petang hari kedua barulah dapat tersusul. Dengan dongkol dan kuatir Sin Capsikoh mendamperat, apa perlunya kau terus mengikuti diriku, kalau hendak mencari keponakanku, kan sudah ku katakan bahwa aku tidak tahu di mana dia berada, tapi kau tidak mau percaya. Mulutmu pintar mengoceh, tapi hatimu jelas merancangkan tipu muslihat untuk mencelakai diriku, memangnya kau kira aku tidak tahu jawab kiwi dengan menjenek. Hi, hi, kemahiranmu menggunakan racun sudah kucoba, apalagi kepandayanmu yang lain boleh kau keluarkan saja. Karena terdesak maka aku menyerang kau, jawab Capsikoh. Sebenarnya kau harus bersabar untuk mendengarkan penjelasanku. Kalau tidak, biarpun kau membunuh aku juga tiada gunanya. Diam-diam kiwi berpikir kalau perempuan siluman ini kubunuh, tentu Sin Leong Sing tidak mau lagi menjadi menantuku. Padahal bocah si Sin itu pun bukan manusia baik-baik, menurut wataku mestinya dia juga harus kubunuh. Tapi celakanya anak perempuan itu justru terpikat olehnya sehingga aku pun tak bisa berbuat apa-apa. Karena pikiran itulah, terpaksa ia menjawab, baiklah, apa yang hendak kau katakan? Terus terang, Han Taiwi dan Beng Jipni mau adalah musuhku, kemarin aku sedang melabrak musuh, tapi kau telah memaksa aku berangkat, sudah tentu aku merasa penasaran. Sebab itulah maka aku telah menyerang kau. Aku tidak peduli permusuhanmu dengan siapapun, kau menyerang aku juga takkan ku persoalkan lagi, kata Kiwi. Sekarang aku cuma ingin tanya tentang keponakanmu, selebihnya tidak perlu kau katakan. Mengapa engkau berkeras ingin menemukan keponakanku? Tanya Capsikoh. Dia mempunyai hutang padaku, aku harus membekuknya kembali, kata Kiwi. Tapi kau jangan khawatir, aku menagih hutang padanya, hanya ada manfaat baginya dan tiada jeleknya. Maksudmu dia hutang budi kepadamu? Tanya Capsikoh pula. Boleh juga dikatakan begitu. Setelah bertemu Sin Leong Sing tentu akan. Kuceritakan padamu dengan lebih jelas. Sekarang jangan banyak omong lagi. Baik, biar ku katakan sejujurnya padamu. Memang betul Leong Sing pernah mencari aku, tapi tidak lama ia merasa tidak cocok dengan aku, lalu pergi lagi. Pergi kemana? Tanya Kiwi. Aku tidak tahu. Cuma sebelum pergi dia pernah berkata bahwa seseorang boleh tidak membalas dendam, tapi hutang budi harus membalasnya. Jika dia hutang budi padamu, maka kukira tanpa kau cari dia mungkin dia sudah kembali ke sana untuk mencari kau. Apalah yang dikatakan Sin Capsikoh ini memang betul. Tapi Kiwi mana mau percaya. Ia mengerut kening dan berkata, kau bermaksud menipu agar aku pergi bukan? Baik, sekalipun dia sudah kembali ke sana untuk mencari aku tetap kau harus ikut pergi bersama aku. Pendek kata kewajiban menemukan Sin Leong Sing ku bebankan padamu. Setelah bertemu dia barulah ku lepaskan kau. Menurut perhitungan Kiwi, dengan menahan Sin Capsikoh sebagai sandera, sebagai keponakan betapapun Sin Leong Sing pasti akan memperlihatkan dirinya. Keruan tidak kepalang gemas Sin Capsikoh. Maklumlah, selama ini dia sangat angkuh, belum pernah diadihina dan diancam orang sedemikian rupa. Soalnya ilmu silat Kiwi jauh lebih tinggi, terpaksa dia mau bicara. Dengan rendah diri, tapi mendongkolnya sebenarnya sukar tertahan. Kini Kiwi hendak menahannya pula sebagai sandera, tentu saja ia tidak dapat menerimanya mentah-mentah. Walaupun dadanya serasa akan meledak, tapi dia tetap bersikap sabar. Ia hanya mengetuk tongkatnya dan berkata, apakah kau tidak keterlaluan memaksa aku sedemikian rupa? Aku tidak peduli, sekaliku katakan begini ya tetap begini. Suka atau tidak suka apa urusanmu, yang pasti kau harus tunduk padaku. Setiap tindak tanduku selamanya tidak pernah tunduk kepada perintah orang, kalau tidak suka, biarpun kau adalah Maharaja juga tak dapat memerintah aku. Andaikan bukan tandinganmu juga aku akan mengadu jiwa dengan kau. Meski kau hendak mengadu jiwa juga tidak ada gunanya. Aku pun takkan membunuh kau, tapi pasti akan ku bikin kau tunduk kepada perintahku. Aku lebih suka mati di tanganmu daripada tunduk kepadamu. Hektometer, sekalipun kau hendak membunuh aku juga tidak begitu mudah. Kalau tidak percaya boleh kau coba. Kiwi melirik hina, jengeknya kemudian, Aha, mungkin kau masih mempunyai ilmu simpanan yang belum kau keluarkan? Baik, aku menjadi ingin tahu. Belum habis kata-katanya, tiba-tiba Sin Capsikoh memuntahkan darah segar. Kiwi menjadi kaget malah, ia heran mengapa belum perang tanding perempuan itu sudah tumpah darah. Pada saat lain mendadak Sin Capsikoh memutar tongkatnya terus menghantam. Kiwi menggunakan suatu jurus tangan kosong untuk merebut tongkat bambu lawan, gerakan ini sangat aneh dan liai, sekali cengkeram saja segera ujung tongkat Capsikoh kena terpegang. Tapi ketika tangannya menyentuh tongkat bambu itu, belum terpegang kencang, mendadak tangan terasa tergetar seperti kena keselomot, cepatia kenduran jarinya. Rupanya Sin Capsikoh telah mengerahkan segenap tenaga dalamnya sehingga mencapai ujung tongkat, maka uratna di tangan Kiwi sampai tergetar dan kesakitan. Kiwi terkejut, pikirnya, perempuan siluman ini sungguh hebat, mengapa tenaganya bisa mendadak bertambah sekuat ini, apakah memang benar ada kepandayan simpanan yang belum dia keluarkan? Walaupun terkejut, tapi Kiwi tidak menjadi gentar, dengan bergelak tertawa segera ia berkata, ha, ha, hampir dua puluh tahun aku tidak pernah ketemukan lawan, baiklah, hari ini biar aku berkelahi dengan kasepuas-puasnya. Di tengah suara tertawanya gerak serangannya mendadak berubah, dia sengaja masukkan kedua tangan ke dalam lengan baju yang longgar, hanya dengan kedua lengan baju saja ia tempur tongkat bambu Sin Capsikoh. Setelah beberapa puluh jurus, tampak ia tenaga Sin Capsikoh sudah mulai lemah, baru saja Kiwi hendak melancarkan serangan mematikan, sekonyong-konyong Capsikoh memuntahkan darah segar pula. Habis tumpah darah, mendadak tenaga pada tongkat Sin Capsikoh bertambah kuat. Ketika lengan baju Kiwi dapat membelit ujung tongkat, terdengar suara bret, lengan bajunya terobek dan ujung tongkat hampir saja mengenai soan Kihiat di dada Kiwi. Cepat Kiwi melompat mundur, hatinya terkesiap, tiba-tiba teringat olehnya bahwa dalam ilmu hitam ada sejenis luakang yang aneh, namanya Tianmokei Teh Taihoat. Apabila ilmu ini digunakan dengan kera melukai diri sendiri, maka tenaga akan mendadak bertambah satu kali lipat, jangan-jangan ilmu inilah yang digunakan Sin Capsikoh sekarang ini. Keadaan Capsikoh tampaknya sudah kalap dan seperti orang gila, sekali Kiwi terdesak mundur, segera ia menyerang pula secara membadai. Jengeknya dengan menyeringai, hektometer, bagiku hidup juga tiada artinya, paling aku hancur bersama kau. Terkesiap juga hati Kiwi oleh kenekatan Sin Capsikoh itu, pikirnya, dia lebih suka mati daripada menuruti kehendakku untuk mencari Sin Leong Sing, apa mungkin pengakuannya memang benar, keponakannya sudah meninggalkan dia? Memangnya tiada maksudku membunuh dia, buat apa aku terlibat pertarungan sengit dengan dia? Akan tetapi kini biarpun Kiwi bermaksud hendak melepaskan diri dari lawan, ternyata Sin Capsikoh yang tidak mau melepaskan dia malah. Diam-diam Kiwi mengeluh, terpaksa ia menghadapinya dengan segenap kemahirannya. Namun meski beberapa puluh jurus berlalu lagi, tetap Kiwi tak dapat melepaskan diri, sebaliknya napasnya mulai tersengal dan mandi keringat. Sin Capsikoh juga sama mengeluhnya, setiap serangannya selalu dipatahkan musuh, tenaga juga mulai surut, ia pikir kalau sekali lagi menggunakan Tian Mo Keteh Tai Hoat, apabila berhasil gugur bersama musuh rasanya masih setimpal, tapi kalau gagal, kan sia-sia belaka jiwaku akan melayang. Dalam keadaan sama payahnya, selagi Sin Capsikoh hendak terbuat nekat, tiba-tiba terdengar suara mendasingnya senjata rahasia, dua biji batu kecil mendadak menyambar ke arah Kiwi. Keruan Kiwi terkejut, disangkanya Sin Capsikoh sengaja menyembunyikan bala bantuan di situ. Cepat ia menyempuk kedua biji batu itu dengan lengan bajunya. Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh Sin Capsikoh, tongkatnya lantas menyabet. Walaupun Kiwi juga sudah menduga akan kemungkinan serangan ini, tapi lantaran serangan Capsikoh teramat cepat, mau tak mau ujung tongkat telah mengenainya, untung tidak mengenai tempat berbahaya. Dalam pada itu dengan cepat seorang telah melompat keluar dari semak-semak sana sambil bergelap ketawa. Hektometer, kiranya kau jenge Kiwi. Ha, ha, memang betul aku adanya, kau tidak menyangka bukan jawab orang itu sambil terbahak. Hi, hi, saat yang kutunggu ini sudah kunantikan lebih 20 tahun, perhitungan hutang-priutang antara kita biarlah sekarang juga kita selesaikan seluruhnya. Habis berkata, di tengah gelak terpawanya kedua tangannya terus memukul sekaligus. Hektometer, kau masih pengecut seperti juga 20 tahun yang lalu, aku tidak menyalahkan kau mencari balas padaku, tapi berbuat secara pengecut, hektometer, macam kesatria apa eh Jekiwi. Di sebelah lain Capsikoh juga terheran, ia tidak kenal pendatang ini, tapi orang telah membantunya jika menuruti nada ucapannya, agaknya dia juga bermusuhan dengan tua bangka Shiki ini. Biarlah, peduli siapa dia, asal dia mau membantu aku berarti jiwaku belum ditakdirkan melayang. Demikian pikirnya. Dalam pada itu orang tadi telah melancarkan beberapa kali serangan pula, lalu balas menjengek, hektometer, dahulu kau menrebut kekasihku, memangnya kau berbuat secara terang-terangan? Hi, hi, sekalipun sekarang kubunuh kau, siapa lagi yang tahu, peduli apa perbuatan pengecut atau bukan? Kiranya orang ini bukan lain daripada musuh besar Kiwi, yaitu Ubun Tiong. Sebagai mana sudah diceritakan, dua puluhan tahun yang lalu Ubun Tiong mencintai adik misannya, yaitu anak perempuan Bupati Yang Ciu, Gak Liang Cun, namun akhirnya kekasihnya itu dipersunting oleh Kiwi. Dia mengatur tipu muslihat untuk membinasakan Kiwi, tapi yang jadi korban justru adalah adik misannya itu. Tapi dia tidak menyalahkan diri sendiri yang berbuat curang, sebaliknya dia semakin dendam kepada Kiwi. Selama dua puluhan tahun ini dia mengasingkan diri dan giat belajar silat, tujuannya hanya ingin menuntut balas kepada Kiwi. Tadi waktu Kiwi mulai bertempur sengit dengan Sin Capsikoh, sebenarnya dia sudah bersembunyi di situ, hanya pada saat yang menguntungkan saja barulah dia memperlihatkan dirinya.